PEMBICARA 1 Dengan ditemani kopi, Wali Pedi duduk di teras langgar rumahnya Pagi itu, Wali Pedi teringat dengan aktivitas salah satu putra kiai yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa Gus ini sangat low profile, pakaiannya sederhana dan itu-itu saja, tidak pernah ganti Kaus oblong lusuh dan telana training Bukan karena tidak pernah ganti, tetapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain Sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa, tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya Wali Pedi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini Ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi manteng salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalah kabut, adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa yang dipakainya tiap hari itu Sedangkan mereka kenal baik dan akrab dengan Ning yang punya hajat ini Dan dengan inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik perempuannya ini membeli kemeja yang bagus buat kakaknya Kalau gak salah warna kemejanya ini biru langit Ketika memberikan kemejanya kepada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya memakai kemeja yang diberikannya Acara resepsi akhirnya tiba, adik Gus Abu ini datang duluan ikut rewah ataupun biode di tempat acara Hatinya keter-ketir menunggu kakaknya datang Ketika rombongan kakaknya datang, adiknya ini langsung berlari Dilihatnya kakaknya duduk di depan dengan memakai kemeja yang dibelikannya Adiknya ini jadi lega dan tersenyum tenang Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya Wah, aduh, ucap adiknya terbengong Oli Pedi menyodot rokoknya Dia masih terkenang dengan Gus yang dikenalnya Gus Abu Baradewa Setiap pagi Gus Abu Baradewa ini berkeliling melihat gubuk berasan triabahnya Mengecek siapa yang sudah kehabisan beras Lalu Gus Abu Baradewa ini akan mengambilkan beras dari rumahnya Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi Melihat tanamannya, ada bunga, obat herbal, dan lain-lain Dengan telaten, Gus Abu meriksa satu demi satu Setelah beres, Gus Abu ini pergi ke rumah dan mengambil jagung Memberi makan ayam dan peluhan burung darah Para santri kadang nggak tahu siapa yang ngasih beras Karena kebanyakan para santri tidurnya sehabis pagi Mereka sendiri terlalu tawakal jadi nggak sempat ngecek berasnya habis apa tidak Setelah semuanya beres, Gus Abu ini langsung pergi ke pasar di antar santri rumahnya dengan naik beca Mencari lauk pau buat kepentingan para santri Selama di atas beca, tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemuinya dan dilewatinya Sampai di pasar, Gus Abu Baradewa ini masih terus melanjutkan doanya Setiap barang yang disentuhnya didoakannya Kalau belanjaannya dirasa cukup, Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran Membeli koran buat adik-adiknya Tabloid rasa dan fashion buat adik-adik perempuannya Tabloid olahraga, koran politik dan ketata negaraan buat adik-adik lelakinya Tak lupa juga membeli buku kopi buat para tamu Setiap hari dan setiap habis dari pasar, uangnya juga habis, nggak tersisa Kalau nggak habis, Gus Abu ini nggak akan pulang Sesampai di rumah, Gus Abu ini istirahat sebentar Dan mulai menemui tamu sampai malam, bahkan sampai malam hari Tanpa disedari, Allah memberi pelajaran melalui Gus Abu ini Buat siapa yang mau bertafakur dan bermatah hati Kenapa manusia itu harus berusaha rahmatan ilalamin Karena itu adalah salah satu tanda kinsan kamil Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut bukan seperti Gus Abu ini Nggak sakti dan nggak berani Tapi Gus Abu ini sudah mulai masuk pada konsep Cukuplah Allah bagiku Dan nggak ada perasaan was ataupun khawatir tentang Allah Dan tidak ada perasaan takut terhadap apapun Kecuali takut kepada Allah Pernah suatu ketiga Gus Abu ini membela temannya Dan karena hal tersebut, Gus Abu ini harus berhadapan Dengan enam pendekar yang sudah kusur Ataupun masyur akan kesaktiannya Ketika berhadapan Gus Abu ini hanya mengunjungkan tangannya Dan seketika itu enam pendekar ini lumpuh Tidak bisa bergerak Dan Wali Paidi menyedot rokoknya Dan berucap Gusti, tidak kulu Gus Abu Baradewa Al-Fatiha Wali Paidi pertama kali diberitahu oleh Nabiullah Khidiyar Kalau dia adalah wali pengganti Mengalami kegagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit Setiap bulan minim dua kali Wali Paidi sakit Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya gereges Ruas-ruas tulangnya serasa mau copot Dan setiap diobati penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya Akibatnya Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa beliau hadiri Seperti ngopi bareng, permain, maleman, malekan Sampai bolo-bolo meledeknya Seperti orang kere yang mancan Wali Paidi juga gak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini Sampai akhirnya Nabi Khidiyar menemuinya dirinya lagi Nabi Khidiyar datang dengan bentuk seperti salesman Sales produk air mineral Nabi Khidiyar menjelaskan kepada Wali Paidi Setiap Wali menanggung bala Ataupun menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya Setelah menaruh barang tangangannya Nabi Khidiyar menjelaskan lagi Bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali Semakin tinggi derajat wali, semakin berat juga bala yang ditanggungnya Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segah Ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong Karena menanggung bala umat yang dinaunginya Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala Awak reges seperti yang kamu alami itu Wali Paidi manggut-manggut Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula Wali pengganti ataupun wali badal Seperti pemain cadangan dalam sepak bola Matur sun, maklum, wali anyar-anyar jadinya manja Ucap Wali Paidi Nabi Khedir berkata lagi Bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit Mereka para wali juga mengalaminya Tetapi mereka menyembunyikannya Nabi Khedir berdiri lalu beranjak pergi Baru berjalan beberapa langkah Nabi Khedir menoleh dan berkata lagi Oh iya, setiap ada orang yang memuji-mujimu Kamu juga akan merasakan sakit seperti itu Wali Paidi terdiam Dia menyeruput kopinya lagi Dan mengambil satu petang rokok dan menyalakannya Enak-enak merokok, lewatlah seseorang Di samping wali Paidi Yang menyamar sebagai penjual gorengan Emang enak jadi wali? Hehehe, kata orang misteris itu Dan setelah itu, orang itu berlari Menyusul Nabi Khedir Wali Paidi bercerita Aku duduk melingkar bersama lima orang sepuh Yang aku tidak tahu siapa mereka Tampak dari wajah mereka Kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang Tak lama kemudian, datanglah seorang pemuda Yang kelihatannya miring otaknya Pemuda ini datang dengan memakai sarung Yang dililipkan di lehernya